Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali 8 tanda mengantuk saat mengendarai kendaraan Bahaya bisa sebabkan kecelakaan Mengantuk saat mengendarai kendaraan dapat mempengaruhi siapa saja yang berada di belakang kemudi Mengemudi dalam keadaan mengantuk secara signifikan dapat meningkatkan resiko kecelakaan Namun penelitian menunjukkan bahwa mengemudi dalam keadaan mengantuk sangat umum terjadi Penelitian yang dilakukan The National Sleep Foundation pada tahun 2005 menunjukkan Bahwa 60% pengemudi melaporkan mereka seringkali mengemudi sambil mengantuk Sedangkan data survei dari CDC menemukan bahwa 1 dari 25 orang dewasa tertidur di belakang kemudi dalam sebulan terakhir Fenomena mengemudi dalam keadaan mengantuk juga disebut mikroslip Kondisi ini terjadi ketika seseorang tertidur hanya untuk beberapa detik Sayangnya ini bisa menyebabkan mobil mudah keluar dari jalan atau bertabrakan dengan kendaraan lain Kerusakan dari tabrakan ini meningkatkan ketika kendaraan melaju pada kecepatan tinggi Banyak faktor menyebabkan seseorang merasa kantuk saat mengendarai Seperti kurang tidur, gangguan tidur, serta berada di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol Melansir Select Foundation, Jumat, 5 November Setidaknya ada 8 hal yang menandakan Anda harus berhenti sejenak saat berkendara untuk menghindari mikroslip Yaitu 1. Sering menguap 2. Merasa ngantuk tak tertahan 3. Mata lelah, mata murung 4. Melambung ke jalur lain atau menabrak pita penggaduh jalan 5. Ketidakmampuan untuk mengingat beberapa mil terakhir dalam perjalanan 6. Melewati rambu jalan atau pintu keluar 7. Mengikuti mobil lain terlalu dekat 8. Kesulitan menstabilkan kecepatan saat berkendara Untuk mencegahnya, Anda bisa melakukan beberapa kiat Seperti Usahakan istirahat 2 jam sekali saat berkendara Tidak perlu memaksakan diri berkendara terus-menerus agar cepat tiba di tujuan Keselamatan diri lebih penting daripada perjalanan yang tergesa-gesa Hindari mengemudi kendaraan saat jam tidur Pasalnya, tubuh telah terbiasa dengan waktu tidur yang teratur Memaksakan diri untuk tetap terjaga di waktu tidur Bisa berdampak buruk bagi keselamatan saat mengemudi Fokus pada tidur yang cukup pada malam hari sebelum perjalanan Anda Dan idealnya, untuk beberapa malam menjelang mengemudi Hindari minuman beralkohol dan obat penenang lainnya Jat ini dapat mengganggu kualitas tidur dan dapat membuat Anda mengantuk keesokan harinya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe